Intro Polres Metro Jakarta Utara ungkap kasus penjamretan yang viral di media sosial. Kejadian tersebut terjadi di kawasan Danau Sunterselatan, Jakarta Utara. Kronologinya pada hari Minggu sekitar pukul 1 siang, tersangka melintas di kawasan Kelapa Gading menuju arah Danau Sunters untuk mencari sasaran. Saat melintas, tersangka menghampiri korban yang saat itu sedang membeli tanaman. Saat lengah, tersangka dengan cepatnya mengambil telepon genggam milik korban yang diletakkan di kantong celana belakang. Dan tersangka pun langsung kabur melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Sesaat setelah itu, melalui rekaman CCTV yang berada di tempat kejadian tersebut, video tersebut viral dan tidak lama polisi pun berhasil menangkap tersangka. Tersangka ini sudah 11 kali melakukan, namun bukan merupakan residivis karena belum pernah dihukum, belum pernah menjalani hukuman di LP. Namun perbuatannya sudah dilakukan sebanyak 11 kali menurut pengakuan yang bersangkutan. Pasal yang kita sangkakan kepada yang bersangkutan, yaitu pasal 362 KUH bidana dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Ariel dan Mega, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!